Di tengah kabar transfer Frankie de Jong, pelatih Eric Ten Hag menyatakan Manchester United masih membutuhkan sosok gelandang bertahan. Saat ini Manchester United terus berbenah di bawah asuhan pelatih Eric Ten Hag. Ada dua pemain baru yang telah resmi direkrut Manchester United yaitu Tyrell Malachia dan Christian Eriksen. Sedangkan pemain lain yang bakal bergabung adalah Lissandro Martinez. Setan Merah telah mengumumkan kesepakatan dengan Ajax Amsterdam untuk transfer back asal Argentina itu. Perburuan Manchester United di pasar transfer masih belum usai. Kubu Old Trafford digabarkan akan berupaya mendatangkan gelandang bertahan. Hal itu pun sudah diakui Ten Hag dalam konferensi PERS pada Senin 18 Juli 2022. Pelatih asal Belanda itu memiliki standar tinggi untuk pemain yang akan menjadi gelandang bertahan baru Manchester United. Franky De Jong merupakan kandidat kuat yang dilaporkan tengah diburu oleh Ten Hag. Demi merealisasikan transfer tersebut, Manchester United pun tanggap bergerak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!